Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kisah sebelumnya sampai pada Jaudar yang sedang memerintahkan Jinrat Kasif untuk mencarikannya budak-budak Maka ribuan jin berperencar ke segala penjuru Untuk mencari budak-budak yang diinginkan oleh Jaudar Sebagian dari mereka melesat ke India Dan Sin Sebagian lain terbang ke arah barat Menuju kawasan Romawi Ketika Fajar baru akan menyingsin 160 orang budak yang diminta oleh Jaudar Telah tiba di istana Jaudar kemudian memerintahkan Rat Kasif Untuk mengganti pakaian seluruh budak itu Dengan pakaian baru yang indah Sementara Jaudar beserta ibu Dan kedua saudaranya juga mengganti pakaian mereka Dengan pakaian yang biasa dikenakan oleh para bangsawan Dari sejak pagi itu Jaudar telah menjelma menjadi seorang raja baru Di dalam istananya yang megah Sementara di dalam istana Raja Mesir Sebuah kegaduan tengah terjadi Pasalnya pendahara kerajaan yang baru tiba Di ruangan penyimpanan barang-barang berharga Milik kerajaan mendapati ruangan itu telah kosong Rak-rak tempat penyimpanan perhiasan emas dan permata Tampak melompong bagaikan bilik-bilik sarang lebah Yang baru diperas madunya Sang pendahara yang menyaksikan hal itu Langsung berteriak sekuat-kuatnya Sambil berlari meninggalkan ruang penyimpanan Tanpa sempat menutup kembali pintunya Menuju ruang utama istana Ia langsung duduk hormat dengan raut muka tegang Bercampur sedih di hadapan Raja Samsud Daula Wahai baginda Raja yang mulia Ruangan penyimpanan barang-barang berharga Milik kerajaan telah kosong Lapor si pendahara Apa yang kau lakukan terhadap harta kuah? Hardi Sang Raja Demi Allah hamba tidak melakukan apa-apa terhadap harta itu Bahkan hamba sama sekali tidak tahu Bagaimana ruang penyimpanan itu dapat dimasuki oleh perampok Ketika hamba pulang kemarin petang Hamba masih melihat ruangan itu penuh dengan barang-barang Tetapi pagi ini hamba melihat ruangan itu sudah kosong Padahal ketika hamba datang tadi Pintu ruangan itu masih terkunci rapat Jelas si pendahara dengan tubuh gemetaran Apakah kedua keranjang ajaib milik Jaudar juga ikut hilang? Tanya Raja Benar paduka Jawab si pendahara Mendengar jawaban itu Amarah Raja Samsud Daula pun menggelegak Wajahnya memerah disebabkan darah yang mengalir sampai ke hubung-hubunya Namun sebelum Raja Samsud Daula sempat menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pendahara kerajaan Tiba-tiba salah seorang pengawalnya yang tinggal di dekat kediaman Jaudar Berlari tergopo-gopo untuk menghadap Raja Paduka yang mulia, tadi malam hamba melihat ribuan orang bekerja sedang membangun sebuah istana di atas tanah milik Jaudar si pemilik keranjang ajaib Dan ketika pagi ini hamba berangkat ke sini Hamba melihat sebuah istana yang amat pegat telah berdiri Menggantikan rumah sederhana yang selama ini menjadi tempat tinggal pemuda nelayan itu Bahkan hamba juga melihat kedua orang saudara Jaudar yang pernah kita tangkap telah berada di istana itu Lapor si pengawal Hmm kurang ajar Pasti pemuda keparat itulah yang semalam mencuri semua hartaku Setelah Raja Samsud Daula mengrenyitkan Dai Cepat kau berangkat sekarang juga bersama 50 orang prajurit untuk menangkap Jaudar beserta seluruh keluarganya Hari ini juga akan kukantung mereka di depan istana Akan tetapi sebelum pengawal itu sempat melaksanakan perintah sang raja Tiba-tiba salah seorang menteri mengaturkan sembah untuk berbicara Tuhanku paduka bukankah Allah selalu bersikap tenang ketika menghadapi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya Dan tidakkah paduka berpikir bahwa membangun istana dalam tempoh satu malam adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia manapun Hamba khawatir paduka akan mendapat celaka disebabkan keputusan yang gegabah dalam menghadapi Jaudar Mungkin lebih baik paduka memberi kesempatan kepada hamba untuk memikirkan sikap yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini Ungkap si Perdana Menteri Kupersilakan kau memikirkan tindakan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini Ucap Raja Samsud Daula Sebagai langkah pertama, alangkah baiknya paduka mengirim utusan untuk bertemu dengan Jaudar Utusan itulah yang akan menyelidiki kekuatan yang dimiliki oleh Jaudar Jika ternyata ia memiliki pahala bantuan, maka paduka harus mengatur siasat untuk mengalahkannya Tetapi jika ternyata pemuda itu tidak memiliki kekuatan yang memadai Maka paduka bisa langsung menangkapnya untuk paduka gantung atau pancung lehernya Tambah si Menteri Setelah mendengar saran dari Menterinya Raja Samsud Daula lalu mengirimkan seorang pejabat yang bernama Usman untuk menemui Jaudar Kebetulan Usman adalah seorang pejabat yang pongah dan suka menjilat Karakter pongah dan menjilat itulah yang membuatnya menduduki jabatannya sekarang Untuk menunjukkan ketinggian kedudukannya, Usman datang ke istana Jaudar dengan digawal oleh 50 orang prajurit kerajaan Namun, alih-alih mendapatkan sambutan yang istimewa, pejabat itu hanya disambut dengan tatapan dingin oleh seorang budak yang berjaga di depan istana Jaudar Hai Budak, dimana majikanmu? Tanya pejabat duhmu itu secara kasar kepada si Budak Di sedang ada di dalam, jawab si Budak acu tak acu Usman tak kuasa menahan amarahnya Hai Budak Hina, seperti inikah sikapmu kepadaku? Apakah kau terlalu bodoh untuk dapat mengetahui bahwa aku adalah seorang pembesar kerajaan? Hardy Usman Sudahlah, sahut si Budak masih dengan wajah dingin Kau tak perlu banyak mulut, lebih baik kau langsung masuk ke dalam jika kau memang ingin bertemu dengan Tuhan Jaudar Seketika itu pula, meledaklah amarah Usman sehingga pejabat itu segera mencabut pedangnya Lantas ia layangkan ke arah si Budak Tetapi, sebelum pedang Usman berhasil mencapai sasarannya Tiba-tiba Budak itu telah terlebih dahulu bergerak untuk merebut pedang yang menuju ke arahnya Dan hanya beberapa saat kemudian, Usman telah robot tewas tertusuk pedangnya sendiri Melihat pejabat istana itu tewas secara mengenaskan Kelima puluh orang prajurit kerajaan Mesir yang datang bersama Usman Segera mencabut pedang masing-masing dan mulai merangsak maju ke arah si Budak Tetapi, puluhan orang yang bersenjata tajam itu ternyata sama sekali tidak menggetarkan hati si Budak Sambil berdiri dengan tenang, si Budak berteriak lantang Berani-beraninya kalian mengacungkan pedang di hadapanku Dengan sekejap mata, beberapa orang prajurit yang berada di barisan depan telah terkapar dengan luka sabutan pedang di dada mereka Entah bagaimana penjaga kerbang istana jauh dar itu melakukannya Namun kejadian itu membuat para prajurit yang sebelumnya berniat menyerangnya Langsung berlari lintang bukang kembali ke istana Menyaksikan musuhnya berlari tunggang langgang Penjaga istana yang sebenarnya jin itu kembali duduk di tempatnya semula Seolah tak terjadi apa-apa Sementara itu, para prajurit yang mengawal Usman setibanya di istana Langsung menghadap Raja Samsudaullah untuk menyampaikan berita kematian Usman Beserta beberapa orang prajurit tangan penjaga istana jauh dar Dengan panjang lebar, salah seorang di antara mereka menceritakan secara rinci Runtutan kejadian yang menimpa mereka Termasuk kehebatan pengawal istana jauh dar dalam bertarung Ketika mendengar penjelasan itu, Raja Samsudaullah pun semakin ingin mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh jauh dar Sang Raja benar-benar khawatir jika pemuda nelayan itu akan merongrong kekuasaannya Maka pada saat itu juga, Sang Raja langsung mengirimkan 100 orang prajurit pilihan untuk menyerang istana jauh dar Ternyata apa yang terjadi pada 100 prajurit itu sama dengan yang menimpa rombongan yang dipimpin oleh Usman Dengan mudahnya, penjaga gerbang istana jauh dar mengalahkan mereka dan memaksa mereka kembali ke istana kerajaan Mesir dengan memikul kekalahan Raja Samsudaullah semakin galap Ia kembali mengirim prajuritnya dua kali lipat dari jumlah prajurit yang terakhir ia kirim Lagi-lagi 200 orang prajurit kerajaan Mesir rupanya tidak cukup banyak untuk menghadapi seorang penjaga gerbang istana jauh dar Yang seberannya adalah dari bangsa jin Ketika pasukan terakhir yang dikirimnya pulang dengan menelan kekalahan Raja Samsudaullah akhirnya memerintahkan menterinya memimpin langsung penyerangan ke istana jauh dar Dengan membawa 100 orang prajurit Sikap Raja Samsudaullah yang kegabah disebabkan nafsunya yang meluap-luap untuk menangkap jauh dar Ternyata tidak diterima begitu saja oleh sang menteri Menurut hamba akan jauh lebih baik jika kita menghadapi jauh dar dengan tipu musliat Dan bukan dengan kekuasaan penjata Saran sang menteri Ya terserah kau sajalah ujar sang raja Aku sudah kehabisan akal untuk memecahkan masalah ini Maka sang menteri itu pun mengganti pakaiannya dengan pakaian juba putih Yang biasa dikenakan oleh orang-orang alim Tak lupa ia juga membawa tasbih dan berjalan dengan langkah tenang menuju istana jauh dar Setibanya di depan istana ia menghampiri penjaga gerbang istana jauh dar Yang telah membuat para prajurit kerajaan Mesir menelan kekalahan Assalamualaikum Ucap sang menteri dengan penuh santun Waalaikumsalam Apa keperluanmu datang ke sini wahai manusia Sahut si penjaga Ketika sang menteri mendengar kalimat wahai manusia yang diucapkan oleh si penjaga gerbang Seketika itu juga ia mengetahui bahwa ternyata orang yang diajaknya bicara itu Sebenarnya bukanlah seperti orang pada umumnya Melainkan sesosok jin yang berwujud dalam sosok manusia Wahai penjaga yang baik hati Apakah jauh dar ada di dalam Tanya sang menteri Ya beliau ada di dalam Jawab si penjaga singkat Kalau begitu tolong kesampaikan padanya Bahwa Raja Samsur Daulah mengundangnya untuk menghadiri jamuan makan Yang akan diadakan di istana Pinta sang menteri Baiklah sahut si penjaga Ku minta kau menunggu di sini Aku akan ke dalam menemui majikanku Si penjaga kemudian berlalu meninggalkan sang menteri yang sedang menyamar itu Dan masuk ke dalam istana untuk menemui jauh dar Paduka beberapa saat yang lalu Raja Samsur Daulah mengirim seorang utusannya kemari bersama 50 orang prajurit untuk menangkap paduka Lapor si penjaga kepada jauh dar Tetapi hamba telah mengalahkan mereka Tak lama kemudian Raja Lalim itu kembali mengirimkan 100 orang prajuritnya dan hamba kembali berhasil mengalahkan mereka Kali ini datang lagi seorang menteri yang menyamar sebagai seorang sufi untuk menyampaikan undangan Raja Samsur Daulah untuk paduka Apakah paduka berkenan untuk menerima undangan tersebut? Coba kau panggil menteri itu ke sini Tita Jaudar Penjaga itu segera kembali ke depan pintu gerbang untuk memanggil sang menteri Tuanku memintamu untuk menemunya sekarang juga Ujar si penjaga kepada sang menteri Sang menteri hanya menganggupkan kepalanya Kemudian berjalan mengikuti jin itu ke dalam istana Bukan main terkejutnya sang menteri ketika melihat bagian dalam istana Jaudar Keindahan istana itu benar-benar jauh melampaui keindahan istana Raja Samsur Daulah Di sepanjang langkahnya menuju ruang tamu Tak henti-hentinya sang menteri mengakumi keindahan istana tersebut Ketika ia tiba di hadapan Jaudar Sang menteri segera memberi hormat dan mengucapkan salam Apakah gerangan keperluanmu datang ke istanaku ini? Wahai lelaki tua Tanya Jaudar Sebenarnya hamba adalah salah seorang menteri yang mengabdi untuk Raja Samsur Daulah Adapun kedatangan hamba adalah untuk menyampaikan undangan jamuan makan Yang telah disiapkan oleh Baginda Raja khusus untuk menjamu Tuhan Baginda benar-benar ingin beratap muka dengan Tuhan Yang telah menjadi orang yang terpandang Ucap sang menteri Kalau memang rajamu ingin bertemu denganku Silakan ia yang datang ke sini Sahut Jaudar Terima kasih Tuhan Hamba akan menyampaikan undangan Tuhan kepada Raja Samsur Daulah Ujar si menteri Sebelum si menteri pergi meninggalkan istana Jaudar menghadiahkan sebuah pakaian mewah kepada tamunya itu sebagai hadiah Si menteri menerima hadiah itu dengan senang hati Kemudian ia berlalu meninggalkan istana Jaudar Untuk kembali menghadap Raja Samsur Daulah Setibanya di hadapan sang raja Menteri itu langsung menyampaikan jawaban yang telah diberikan oleh Jaudar Atas undangan raja itu Ia juga menceritakan keindahan istana yang dimiliki oleh pemuda nelayan itu Jaudar tidak bersedia memenuhi undangan paduka Tetapi dialah yang justru mengundang paduka untuk datang sendiri ke istananya Lapor si menteri Raja Samsur Daulah langsung naik pitam setelah mendengarkan laporan menterinya Ia lantas memerintahkan seluruh prajuritnya untuk segera bersiap-siap Mengempur istana Jaudar Maka tak berapa lama kemudian ribuan orang prajurit telah berkumpul di depan istana Mereka bergerak menuju istana Jaudar Sementara itu Jaudar yang masih berada di dalam istana barunya Mengetahui gerakan pasukan yang dipimpin oleh Raja Samsur Daulah Ia juga mengetahui bahwa mereka akan mengempur istananya Pemuda nelayan itu segera menggosok cincinya untuk memanggil Ratkasif Ada keperluan apa gerakan sehingga paduka memanggil hamba Tanya jin khodam cincin itu Kuperintahkan kau untuk segera mengumpulkan sebanyak mungkin teman-temanmu Sebab saat ini Raja Samsur Daulah sedang menuju ke sini Bersama seluruh pasukan perajaan Mereka berniat untuk menghancurkan istanaku ini Perintah Jaudar Maka pada saat itu juga Ratkasif segera mengumpulkan teman-temannya Sesama jin di halaman istana Jaudar Para jin itu menjilma dalam bentuk prajurit tinggi besar yang menyeramkan Lengkap dengan peralatan perang yang siap menyambut kedatangan pasukan kerajaan Melihat pasukan yang berjaga-jaga di depan istana Jaudar Raja Samsur Daulah gentar Ia lantas mengurungkan niatnya untuk mengempur istana Jaudar Raja Samsur Daulah lalu turun dari atas gendaran tempurnya Dan melangkah masuk ke dalam istana Jaudar seorang diri Setibanya di dalam istana Ia melihat Jaudar sedang duduk di atas sigasananya yang amat indah Dan jauh lebih indah dari sigasana miliknya Assalamualaikum Ucap sang raja Waalaikumsalam Sahu Jaudar yang masih tetap duduk di atas sigasananya Akan tetapi Dia tidak mempersilahkan Raja Samsur Daulah untuk duduk maupun mengajaknya bicara Pemudahan lain itu tampak tidak senang Menyambut kedatangan si tamu Diperlakukan acu-ta'aju Raja Samsur Daulah menjadi salah tingkah Ia sempat mengira bahwa Jaudar sebenarnya takut kepadanya Tetapi perkiranya itu segera dibantahnya sendiri Demi menyadari bahwa dirinya lah yang berada di dalam bahaya Sebab ia sedang berada di dalam istana milik seorang yang pernah ia sakiti hatinya Setelah berdiam diri selama beberapa saat Jaudar akhirnya angkat bicara Hai Raja yang zalim Mengapa dulu kau rampas hartaku? Bentak Jaudar Raja Samsur Daulah terkesiap mendengar dirinya dihardik begitu rupa Berasaan bersalah menggelayutinya Untuk itulah aku datang kesini Aku kemari bermaksud untuk meminta maaf kepadamu Sebab setiap kesalahan selayaknya mendapatkan ampunan Ucap sang raja dengan nada galau Setelah berkata demikian Raja Samsur Daulah menyenandungkan sebuah sair Wahai pemuda mulia yang pemura lagi memaaf Janganlah kau cerca aku atas perbuatanku padamu dulu Jika engkau berlaku lalim Maka aku pasti akan memaafkanmu Jika engkau yang demikian Maka aku memohon kau juga memaafkanku Setelah mendengar musuhnya Merendahkan diri begitu rupa Jaudar akhirnya lulu hatinya Dan mempersilahkan Raja Samsur Daulah Untuk segera duduk Bahkan ia memerintahkan salah seorang buddhanya Menghidangkan makanan untuk menjamu sang raja Raja Samsur Daulah pun merasa senang Dan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Jaudar Ia menerima penyambutan pemuda itu Dengan senang hati Demikianlah Raja Samsur Daulah Akhirnya menjadikan Jaudar sebagai sahabatnya Setiap hari penguasa Mesir itu Datang ke istana Jaudar Bahkan ia menjalankan pemerintahnya Dari istana Jaudar Setelah beberapa lama Menjalin persahabatan yang erat dengan Jaudar Rupanya watak dasar Raja Samsur Daulah Yang pendenggi tidak juga dapat hilang dari dalam dirinya Entah disebabkan oleh apa Sang raja mulai berpersangga buruk terhadap Jaudar Wahai menteri Aku khawatir kalau-kalau Jaudar akan membunuhku Untuk merampas kekuasaanku Ungkapnya kepada menterinya pada suatu malam Paduka tak perlu mengkhawatirkan hal itu Sebab jika Jaudar memang ingin menyikirkan paduka Tentu pemuda itu telah melakukannya Sejak kemarin-kemarin Dengan menggunakan pasukan jin miliknya Yang kekuatannya jauh mengungguli kekuatan pasukan kerajaan Mungkin ada baiknya jika paduka mempertimbangkan Untuk menjadikan Jaudar sebagai menantu Bukankah paduka memiliki seorang putri Yang pantas untuk disandingkan dengan Jaudar Usul si menteri Raja Samsur Daulah mengangguk kepalanya Sambil mempertimbangkan usul yang diberikan oleh menterinya itu Baiklah Masalah ini sepenuhnya aku serahkan padamu Sebab kau tentu tahu bahwa aku tidak mungkin Melamar Jaudar untuk putriku Tenanglah paduka Hamba akan melakukan taktik yang akan membuat Jaudar Mau melamar putri paduka Tambah si menteri Taktik seperti apa yang kau maksudkan? Tanya sang raja Caranya mudawai paduka Ujar sang menteri Kita tinggal mengundang Jaudar Untuk datang ke istana dengan alasan Bahwa paduka akan mengadakan jamuan Yang khusus diadakan untuknya Nah pada saat pemuda itu Telah menikmati jamuan itu Perintahkanlah putri paduka Untuk menyajikan hidangan untuk Jaudar Dengan menggunakan pakaian yang terindah Juga dandanan yang tercantik Yang bisa ia tunjukkan Nisjaya Jaudar akan langsung jatuh hati Pada putri paduka Dan berhasrat untuk melamatnya Jika siasat ini berhasil Maka segala khawatiran paduka Selama ini akan hilang dengan sendirinya Di keesokan harinya Sebuah jamuan makan yang mewah Telah siap dilangsungkan di istana Raja Samsur Daulah meminta menterinya Untuk mengundang Jaudar ke istana Setelah Jaudar tiba di istana Sang Raja menyambutnya dengan ramah Jaudar dipersilahkannya untuk duduk Di sampingnya sebelum hidangan disajikan Seperti yang telah direncanakan sebelumnya Keluarlah putri Raja Samsur Daulah Yang telah berdandan dengan amat cantiknya Jaudar benar-benar terpesona Melihat kecantikan Sang Putri Jantungnya berdegup kencang Dan wajahnya mendadak pucat Wahai tuanku Mengapa wajah tuan tampak pucat Apakah tuan sedang kurang enak badan Tanya si menteri kepada Jaudar Jaudar hanya menggelengkan kepalanya Wahai menteri Siapa sebenarnya gadis cantik Yang barusan menghidangkan makanan untukku Tanya Jaudar seraya berbisi Gadis itu adalah Asia Putri Raja Samsur Daulah Baginda sengaja meminta putrinya Untuk menghidangkan makanan Demi rasa hormat Baginda kepada tuan Jika tuan tertarik kepada gadis itu Hamba bersedia untuk menyampaikannya Kepada Baginda Raja Tolong kau katakan pada Baginda Raja Bahwa aku bersedia memberikan apapun Yang diminta oleh Baginda Jika ia bersedia menjadikanku Sebagai menantunya Bisik Jaudar Dengan hati yang ngeriang Sang menteri segera menghampiri Raja Samsur Daulah Paduka Ternyata apa yang kita harapkan Benar-benar menjadi kenyataan Jaudar mengatakan kepada hamba Bahwa ia bersedia memberikan apapun Yang diminta oleh Paduka Asalkan Paduka bersedia Menikahkannya dengan putri Asia Bisik si menteri Kepada rajanya Maharnya telah sampai Kepadaku dan putriku Siap melayaninya Sebagai istri Katakan hal ini kepadanya Dita Raja Samsur Daulah Pada hari itu juga Raja Samsur Daulah Mengumumkan pernikahan Jaudar Dan putrinya Kepada Karib Kerabat Handetolan Dan seluruh rakyat Mesir Sebuah pesta besar-besaran Langsung disiapkan Hal ini sama sekali Tidak menjadi sesuatu yang sulit Bagi Raja Samsur Daulah Sebab ia selalu Menerima bantuan Dari ribuan jin Yang tunduk kepada Perintah calon menantunya Jaudar Di keesokan harinya Akad nikah dilangsungkan Di dalam istana Dengan disaksikan oleh Para pembesar Dan keluarga besar kerajaan Adapun mengharian diberikan Oleh Jaudar Untuk putri Asia adalah Keranjang miliknya Yang dapat mengeluarkan Barang-barang berharga Keranjang itu Oleh Jaudar diserahkan Kepada Raja Samsur Daulah Yang menerimanya Dengan senang hati Seketika itu Sang Raja langsung Membayangkan berbagai macam Benda paling mewah Yang akan ia ambil Dari dalam keranjang itu Tetapi untung Tak dapat diraih Dan malang Tak dapat ditolak Hanya beberapa hari Sejak putrinya Menikah dengan Jaudar Raja Samsur Daulah Jatuh sakit Tak lama kemudian Ia wafat Sebelum sempat Menikmati Kehebatan keranjang Ajaib miliknya Sepeninggal Raja Seluruh petinggi sipil Dan militer Di kerajaan Mesir Sepakat untuk Mengangkat Jaudar Sebagai Raja baru Menantulah merhum Raja Samsur Daulah itu Dianggap sebagai orang Yang paling tepat Untuk menjadi Raja Mesir Lebih-lebih Almarhum Tidak memiliki Seorang pun Anak laki-laki Sebenarnya Jaudar Bergeberatan Menerima jabatan itu Namun karena Ia terus didesak Oleh para petinggi kerajaan Maka akhirnya Pemuda nelayan itu Pun bersedia Menjadi Raja Perintah pertama Yang dikeluarkan oleh Jaudar Setelah ia menduduki Singkasana Kerajaan Mesir Adalah membangun Sebuah masjid Didekat pusara Ayah mertuanya Kemudian Dia juga Memerintahkan Di seluruh wilayah Mesir Raja Jaudar Juga mengganti Nama kawasan tempat Ia pernah tinggal dulu Menjadi Al-Jaudariah Sesuai dengan namanya Ada pun Untuk Salim dan Salman Raja Jaudar Menganggapnya menjadi menteri Akan tetapi Rupanya Kedua kakaknya itu Masih belum berubah Tabiat dan wataknya Sebab Mereka sama sekali Tidak senang Menduduki jabatan Yang lebih rendah Dari adik mereka Hingga pada suatu hari Keduanya Mengadakan pertemuan rahasia Adikku Sampai kapan Kita terus menjadi kacung Seperti ini Tampaknya Kita harus menunggu Jaudar mati Barulah kita bisa Merasakan kesenangan Yang sesungguhnya Kata Salim dan Salman Jadi Apa yang harus kita lakukan? Tanya Salman Apakah kita harus Membunuh Jaudar Untuk mendapatkan Jinjin dan keranjang Ajaib miliknya? Untuk urusan ini Tentu kau lebih pandai Dibandingkan aku Aku bersedia Membunuh Jaudar Asalkan kau mau Berjanji untuk Mengangkatku sebagai raja Setelah anak sialan itu Berhasil kusingkirkan Jawab Salim Tentu saja Aku bersedia Sahut Salman Dengan yakin Maka Dua orang kakak beradik itu Menyusun rencana Untuk membunuh Jaudar Di keesokan harinya Salim dan Salman Menghadap raja Jaudar Untuk mengundang Sang adik Menghadiri jamuan makan malam Yang akan diadakan Di kediaman Salim Adikku Kuharap kau berkenan Menghadiri jamuan makan Yang akan kami adakan malam nanti Demikian undang Salim Tentu aku bersedia Kak Jawab raja Jaudar Dengan senang hati Tetapi Di rumah siapa jamuan makan itu Akan diadakan? Jamuan makan ini Akan diadakan di rumahku Jawab Salim Baiklah Nanti malam aku akan datang ke rumahmu Tandas raja Jaudar Pada malam harinya Raja Jaudar Datang ke rumah Salim Guna menghadiri Undangan jamuan makan kakaknya Raja Mesir itu Datang bersama Para petinggi kerajaan Ia sama sekali Tidak menaruh curiga Kepada kakaknya Kedua kakaknya Telah membubukan racun Kedalam makanan Yang diidakan Kepada raja Jaudar Dan lebih jahatnya lagi Ternyata Salim juga Membubukan racun Kedalam makanan Yang akan disantap oleh Salman Jamuan makan pun dimulai Ketika orang saudara kandung itu Menyantap hidangan bersama-sama Dan tak berapa lama kemudian Raja Jaudar dan Salman Tiba-tiba roboh Meregang nyawa Disebabkan racun yang diberikan Disebabkan racun Yang diberikan oleh kakak mereka Setelah melihat Kedua orang adiknya itu mati Salim segera menghampiri Mayat raja Jaudar Untuk mengambil Cincin Sarmandal Yang tersemat di jari manisnya Tetapi rupanya Cincin bertua Yang dikenakan oleh raja Jaudar Telah merekat erat di jarinya Salim akhirnya Memotong jari adiknya Lantas ia menggosok Cincin itu Untuk memanggil Jin Ratkasif Setelah jin itu muncul Salim memerintahkannya Untuk membuang Mayat raja Jaudar Dan Salman Melihat kejadian itu Para petinggi Yang ikut menghadiri Jamuan makan malam itu Ketakutan Dan langsung Menghentikan makan mereka Tenanglah kalian semua Seru Salim Kepada para hadirin Teruskanlah makan kalian Aku tak akan menyakiti kalian Asalkan kalian mau Mengangkatku sebagai raja baru Untuk menggantikan adikku Yang telah mati ini Tetapi jika kalian berani menentangku Maka aku akan Memerintahkan jin penghuni Cincin sakti Yang kukenakan ini Untuk melumat kalian Karena merasa takut Atas ancaman Yang dilontarkan oleh Salim Maka para petinggi kerajaan pun Tak ada yang berani Menentang perintahnya Kami bersedia Mengangkatmu sebagai raja Ucap mereka Dengan penuh rasa takut Salim memerintahkan Pengumpulan jenazah Kedua adiknya Dia juga memiliki Keinginan yang lebih besar Dari segedar menjadi raja Ia menginginkan Ratu Asia Untuk menjadi istrinya Ketika salah seorang petinggi Mengatakan Bahwa semestinya Raja Salim Menunggu masa idah Ratu Asia selesai Si berdepak itu Justru menyatakan Bahwa ia tidak mengenal Istri Laidah Sehingga dengan terpaksa Para petinggi Menyetujui pernikahan Yang diinginkan oleh Raja Salim Akanikapun Langsung dilaksanakan Malam itu juga Raja Salim Berniat untuk Meniduri istrinya Yang baru dinikainya Secara tidak sah itu Dengan langkah congkak Ia masuk ke dalam Kamar Ratu Asia Yang telah dianggapnya Sebagai istri sahnya Tetapi Sebelum menikmati Malam pertamanya Raja Salim terlebih dahulu Meminta bekas istri adiknya itu Untuk mengambil Segelas air untuknya Ratu Asia pun Menuruti perintah Raja Salim Dan segera Mengambilkan segelas air Yang diinginkan Oleh lelaki Dungu itu Bukan main senangnya Raja Salim melihat Ratu Asia tunduk Kepada perintahnya Ketika sang ratu Menyodorkan air Kepada suaminya Raja Salim langsung Meminumnya sampai habis Tanpa menyadari Apa yang dilakukan Oleh Ratu Asia Pada air itu Mendadak Tubuh Raja Salim Limbung dan roboh Rupanya Ratu Asia Membubukan racun Kedalam minuman itu Tujuannya Tentu saja Untuk melampiaskan Dendam Atas kematian suaminya Setelah merasa yakin Bahwa Raja Salim Telah benar-benar mati Ia mencamput Cincin sermandal Yang dikenakan Oleh lelaki busuk itu Kemudian Dia menghancurkannya Dengan sebuah palu Bukan hanya itu Ratu Asia juga Merobek-robek Kedua buah keranjang ajaib Yang ditinggalkan Oleh mendiang Ayah dan suaminya Lantas ia mengirim Utusan kepada Syekhul Islam Dan memintanya Agar memerintahkan Kepada seluruh Rakyat Mesir Untuk memilih Seorang pangeran Sebagai Raja Mesir Demikianlah Akhir dari Kisah Jaudar Semoga dari kisah ini Kita bisa mengambil Hikmah dan pelajaran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh